Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Pada kesempatan ini Seperti biasa Kita angkat beberapa ayat Yang di dalam ayat itu Agak sulit ya Bagi kita yang Notabenya bahasa Indonesia Tradisi, kultur, alam pikir Selama ini yang kita dapati Yang dipastikan bisa akan sulit memahami ayat ini Karena secara bahasa nanti akan jauh dengan maksudnya Itu nanti akan jauh kepada maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang lain Kalau kita melihat hubungan antara ayatnya Atau biasa dikenal sebagai sistematik umum Ayat tersebut yaitu surat Yunus Surat Yunus itu surat ke-10 Ayat 7-9 Kita lihat ayat yang sudah kita tulis Surat Yunus Surat ke-10 Ayat 7-9 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Innaladzina la yarjuna liqo'ana Waradhu bilhayati dunya Watma'an nubiha Waladhinahum an ayatinal gofilun Ini kan kalimat-kalimat campuran ya Campuran itu harus ada pokok dan keterangan Atau muktada dan khobar Mana yang bertindak Atau berposisi sebagai pokok kalimat Atau muktadanya Jadi semua Sebenarnya semuanya pokok Malah kan dia hubungan itu selalu merujuk ke Awal tadi Aladzina la yarjuna liqo'ana Nanti baru disini ulaika Keterangannya Ini pun keterangan itu pun keterangan Kalimat campuran juga Yang merupakan kalimat gitu Kalau dilihat dari Satu ayat saja Ini pokoknya Ulaika Keterangannya Makwah humunaru Nah ini B-nya B Sababiah ya Sama dengan Bi ini Yang ini Bi imanihim Jadi cara melihat maknanya itu Sesungguhnya Mereka yang Tidak mengharapkan Liko'ana Liko'ana Atau kata kepunyaan Liko'anya itu punya Nahnu Pertemuan itu punya kami Bukan Jangan dipahami nanti Bertemu kami Itu kata kerja nanti Pertemuan kami Nah disitu yang saya bilang Saya katakan di awal itu Ada kata yang Ada kata yang Kalau kita pahami Sebagai Orang Indonesia ya Notabene bahasa Indonesia Kultur Indonesia Tradisi Pemahaman Itu Sulit ya Memahami Diko'ana itu Pertemuan kami itu Yang dimaksud dengan pertemuan kami itu Apa Ya paling menafsirkannya Orang-orang Mumin itu Bertemu dengan Allah secara Fisik Secara biologis Paling begitu Padahal kalau kita lihat Kalimat-kalimat selanjutnya Itu berbicara Tentang Iman dan kufur Gitu Bagi yang Tidak Mengharapkan Itu Ini jangan diterjemahkan dulu ya Liko'ana Sebagai objek disini Objek dari Yajuna ini Tidak mengharapkan Liko'ana Gitu Itu nanti Ulaika Makwahumunar Gitu Mereka itu Adalah yang Tempat tinggalnya itu Adalah kehidupan nar Disebabkan Apa yang mereka Usahakan Gitu Jadi orang-orang Yang tidak mengharapkan Liko'ana Relak Suka Senang Setuju Dengan Hidupan yang tergantung Kepada lingkungan dunianya Dan Merasa Tenang Watma'an Nubiha Dari Itma'ana Yatma'inu Itmi'nanan Ini Empat huruf pokok Tambahan dua Dari Tom'ana Empat huruf pokoknya Tom'ana Yutom'inu Faklaro Yufakliru Fi'laron Pindapola Menjadi Merasa tenang Yaitu Mereka Merasa tenang Dengan yang demikian Dengan Ini ya Maksudnya Hayati dunia Waladina Hum'an Ayatina Gofilun Yaitu Mereka Yang lengah Dari Ayat-ayat kami Itu Yang Di sisi Negatifnya Yaitu Mereka Yang Tidak mengharap Yang itu tadi Berarti Disini Sebaliknya Yang mengharapkan Kalau Dilihat dari Ayat sebelumnya Ini berarti Yang mengharapkan Innaladina Amanu Wa aminu Solihati Yahdihim Robuhum Bi'imanihim Sesungguhnya Mereka yang Berpandangan Bersikapidu Penelajaran Allah Sesuai Senara Rasulnya Yaitu Berbuat tepat Menurut Yang Demikian Subjeknya Robuhum Pembimbing mereka Mempedomani mereka Disebabkan Iman mereka Disebabkan Pandangan Dan sikap hidup Mereka Yang Dari permukaan Dalamnya Mengalir Berbagai Batang air Di Kedupan Janah Yang penuh Penikmatan Jadi Pertemuan kami Itu Kalau dilihat Dari Surah Surah Dinius ayat 9 Itu adalah Satu kehidupan Janah Tajri Mintah Tial Anhar Gitu Ini secara Sistematik Ayat 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 7 8 Dijelaskan Oleh ayat 9 Jadi Yang mengharapkan Itu adalah Orang-orang Yang Beriman Dalam arti Berpandangan Dan bersikap hidup Dengan ajaran Allah Sesuai Sonor Rasulnya Yaitu Berbuat tepat Menurut Demikian Pembimbing mereka Mempedomani Mereka Disebabkan Iman 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 Tanangan Sikap Hidup Mereka Ini kalimatnya Kan Sepotong Sepotong Kalimat Baru Lagi Kalimat Baru Lagi Gitu Ini Pokoknya Adalah Aladina Aman Wa Amin Surah Hati Adalah Yang Pembimbing Mereka Mempedomani Mereka Disebabkan Iman Mereka Gitu Tajri Min Tahtih Himul Anhar Tajri Itu Dari Jaro Jaro Yajri Jaryan Mengalir Subjeknya Anharu Sungai-sungai Atau batang air Berbagai batang air Karena ada jama Bisa Berbagai batang air Atau sungai-sungai Yang dari Perlukan dalam mereka Mengalir berbagai Batang air Sebagai Perumpamaan Dari Kesadaran hidup mereka Dengan Al-Quran Sesuai Rasul Di Kehidupan Atau Dalam Kehidupan Jannah Yang Penuh Kenikmatan Nanti Istilah Yang Dipakai Oleh Al-Quran Untuk Menggambarkan Fit dunia Hasanah Kan secara global Itu kan Fit dunia Hasanah Wafil akhirati Hasanah Tapi Allah Kerap kali Menggunakan Istilah lain Untuk Menggambarkan Itu Salah satunya Contohnya Ini Tajri Minta Taktihimul Anharu Fijannatin Naim Ada lagi Yang disurat Walau Itu saja Sesuai Konteks Yang Dijelaskan Dengan Berbagai Perumpamaan Itu Artinya Para dasarnya Sama saja Sama Sama saja Dalam hal Itu Adalah Menggambarkan Fit dunia Hasanah Kalau Fit dunia Hasanah Kan Dia otomatis Saja Artinya Kalau fit dunia Hasanah Sudah pasti Fit dunia Hasanah Jantin Naim Itu Sebagai Wujud Kedepan Mereka Kalau Dari Wabashirilladzina Amanu Wa aminu Solihati Annalahum Anak Juga Disitu Annalahum Janatin Pokok kalimat Itu Janatin Jadi Baca Maknanya Sesung Bahwasanya Kehidupan Janah Itu Bagi Mereka Atau Kehidupan Janah Itu Adalah Bagi Mereka Karena Lahum Itu Keterangan Jadi Adalah Ini Adalah Ini Ini Adalah Itu Sebagai Penjelasannya Annalahum Janatin Tajrim Mintahtil Anhar Kalau Disini Tajrim Mintahtil Humul Anharu Fi Janatin Naim Kalau Disurat Abakoroh Itu Rombana Akin Fit dunia Hasanah Wafil Aferotih Hasanah Kalau Disurat Walaji Arsalah Rasulahu Bilhuda Wadinil Hakki Liyutirahu Aladini Kulihi Jadi Fit dunia Hasanah Itu Gambaran Kemenangan Binul Islam Gambaran Kemenangan Binul Islam Atas Dindin Seluruhnya Jadi Allah Mengutus Rasul Dengan Ajaran Menurus Rasul 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 Ar-Rahman Ar-Rahman Itu Alam Al-Quran Adalah Dia Allah Mengajarkan Al-Quran Mengajarkan Ilmu Bernama Al-Quran Al-Quran Al-Mahul Bayan Fungsi Allah Sebagai Ar-Rahman Itu Meliputi Mengajarkan Al-Quran Menciptakan Manusia Mengajarkan Apa yang Dari tahu Menjadi tahu Mengajarkan Ilmu Bernama Al-Quran Kepada Manusia Ya kan Gitu Itu Fungsi Allah Sebagai Ar-Rahman Meliputi Nanti Di ayat yang Seterusnya Nanti dilihat lagi Fungsi-fungsi Ar-Rahman Semua itu Ar-Rahman Intinya Gambaran Ar-Rahman Nanti Ujung-ujungnya Merancang Merancang Dua Konsep Kehidupan Kehidupan Negatif Kehidupan Positif Menurut Ajaran Allah Itu Fungsi Ar-Rahman Jadi Fungsinya Bukan Sekedar Mengajarkan Menciptakannya Tapi Menciptakan Khair Dan Syar Sekaligus Mengajarkannya Juga Konsepnya Jadi Bisa dikatakan Ar-Rahman itu Perancang Perancang Budaya Budaya Negatif Dan budaya Positif Nanti Itu Diajarkan kepada Manusia Menjadi Kehendak Manusia Kalau dilihat Dari Waman Syahafal Yukmin Waman Syahafal Yakpur Jadi Allah punya Kehendak Diajarkan kepada Manusia Menjadi Kehendak Manusia Manusia Atas Kehendak Itu Memilih Nah Di atas Pilihan Itulah Allah Memberi Kepastian Gitu Metode Metode Berpikirnya Seperti Begitu Nah Manusia Yang Belajar Quran Tadi Ilmu Yang Dari Allah Dua Rancangan Tadi Ada Yang Ada Yang Mengharapkan A Ada Mengharapkan B Ada Mengharapkan Mengharapkan Liko Anak Ada Yang Tidak Mengharapkan Liko Anak Gitu Jadi Apakah Liko Anak Itu Ya Mengharap Kalau Di Sisi Allah Dengan Allah Mengutus Itu Diharapkan Tujuan Rasul Itu Adalah Liyud Sirohu Aladin Ya Kan Liyud Itu Kan Guna Kalau Harapan Allah Itu La Alakum Tatakun La Alakum Taskurun Banyak kan Harapannya Itu Jadi Satu Bundel Itu Berkaitan Dengan Pidunia Hasanah Hal-hal Positif Menurut Ajaran Allah Jadi Kalau dipasang Ke Liko Anak Itu Menjadi Disini Ada Ilmu Ada Sunnah Rasul Ada Hidupan Janah Jadi Temu Eksistensi Pidunia Hasanah Temu Eksistensi Kebijakan Allah Yaitu Pidunia Hasanah Eksistensi Itu Keberadaan Ya Itu Kandungan Dari Riko Ana Dilihat Tadi Ayat-ayat Tadi Sudah Dijabarkan Itu Yang Beberapa Ayat Tadi Semua Misinya Itu Ke Arah Sana Tujuannya Ke Pidunia Hasanah Berarti Kan Ketemunya Di Sana Muaranya Jadi Lebih Menonjolkan Disini Ketemu Eksistensi Kebijakan Kami Dalam Arti Pidunia Sana Nah Itu Ada Orang-orang Yang Tidak Mengharapkan Itu Kalau Lawannya Pidunia Sana Berarti Kehidupan Dar Makanya Disini Ulaika Ma'wah Humunar Masukkan Ulaika Ma'wah Humunar Dimakanu Yaksibun Disebabkan Apa Yang Mereka Usahakan Apa Usahanya Ya Di balik Di balik Tidak Mengharapkan Itu Banyak Usahanya Yang Mengakibatkan Disini Kan Bihnya Bisa Bebiah Kan Mengakibatkan Mereka Itu Masuk Hidupan Nar Ini Disini Konotasi Positif Atau Hal Positif Dari Lawannya Ini Positif Ini Negatif Kalau Tidak Mengharapkan Tempat Tinggalnya Hidupan Nar Kalau Mengharapkan Berarti Ini Dia Maknanya Sebenarnya Senilai Semua Kalau Enggak Pidunia Hasana Kalau Enggak Ayat Pidunia Gitu Cuma Penggunaan Istilah Pemakaian Kalimat Itu Beraneka Ragam Dengan Berbagai Perumpamaan Itulah Indahnya Bahasa Al-Quran Itu Disitu Jadi Cuman Isinya Cuman Khoyr Syar Nur Zulumat Janah Nar Gitu Cuman Bahasanya Itu Banyak Yang Yang Memberikan Perumpamaan Untuk Hal Tersebut Yang Sebenarnya Menggambarkan Hidupan Dua Itu Dua Hidupan Yang Saling Tolak Tolak Belakang Yaitu Yaitu Liko Anak Nar Janah Nar Bisa Ditangkap Jadi Pertemuan Kami Maksudnya Pertemuan Mumin Dengan Ajaran Kami Karena Disini Ada Tidak Tidak Sekedar Pandangan Dan Sikap Hidup Tetapi Sikap Hidupnya Itu Harus Tepat Tepat Menurut Teorinya Teori Yang diberikan Dalam Al-Quran Gitu Ada Pertanyaan Dari sini Kira-kira Jadi kan Jauh Ya Apa Namanya Tadi Secara Bahasa Itu Pertemuan Kami Tetapi Setelah Di Perdalam Dengan Melihat Ayat-ayat Yang Lain Itu Alhasil Maksudnya Itu Bukan Secara Fisik Ya Wallahu A'lam Kalau Secara Fisik Itu Kita Tidak Tau Wallah Takku Malai Salaka Bih Ilmun Karena Kita Tidak Tidak Bisa Mempelajari Fisiknya Gitu Kenapa Karena Allah Itu Bukan Makhluk Allah Itu Kholik Ya Saya Rasa Itu Yang Bisa Disampaikan Sekilas Pada Kesempatan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!